What's up Basco fans, welcome back to Time Out Selamat pagi, gue Roky Fadila dan gue sekarang lagi bersama Head Coachnya Pelita Jaya Jakarta yaitu Coach Ahang, apa kabar Coach? Baik, Kujutuan baik sekali Oke, sekarang kan Pelita Jaya lagi persiapan untuk melawan Setapak Jakarta di semifinal IBL Dan udah lima minggu nih off kan Ya Kalau waktu itu Coach Ahang gue inget bilang, wah pemain gue bisa lupa nih Main basket bagaimana caranya Jadi kira-kira untuk lima minggu terakhir ini bagaimana nih biar Coach Ahang pemainnya gak pada lupa main basket nih Ya jadi kita desain bentuk latihannya Jadi dari bentuk latihannya kita rapin lagi kita punya sistemnya Jadi bikin dari bagian-bagian yang terkecil Terus kita building dia sampai jadi besar gitu Terus kita desain juga latihannya sedikit kompetitif gitu loh supaya ya mereka tidak boring gitu loh Dan terakhir bermain tuh tanggal 25 Februari Supaya nanti harapannya begitu pertandingannya datang mereka tuh sudah terbiasa Dan sekarang kan PJ kedatangan ada Anton Waters dan juga Gary Jacobs sebagai pemain latihan untuk membantu persiapan PJ Apa sih dampak yang mereka berikan untuk latihannya PJ ini? Oh dampaknya besar sekali dari segi mod, segi offer maupun defense gitu loh Jadi kita membuat iklim kompetisi itu jadi lebih tinggi lagi gitu loh Karena kan sekarang sama-sama punya import Anggapannya sana tim yang lain disini punya pelita jaya Jadi kita desain supaya situasi-situasi itu real game Dan setapak sendiri adalah satu-satunya tim yang mengalahkan pelita jaya di seri Jogja waktu itu ya Di regulasi itu kan PJ cuma kalah sekali dan itu kalah dari setapak Pelajaran penting apa sih yang coach dapatkan untuk tim pelita jaya saat kalah dari setapak itu Satu yang saya lihat disitu kita banyak bikin kesalahan-kesalahan Kalau tidak salah turnover kita di waktu itu itu tinggi sekali Jadi kita main ya seperti tadi Ruki bilang kita terburu-buru Kita banyak bikin kesalahan Nah dari situ mereka dapat banyak sekali peluang untuk serangan balik Itu satu titik antisipasi Yang kedua yang kita lihat adalah offensive rebound Ya mereka offensive rebound juga kalau tidak salah waktu itu juga tinggi Jadi dalam permainan dengan high level competition gitu Dua faktor itu menjadi faktor yang sangat krusia Menjadi faktor yang sangat krusia Ditambah faktor yang ketiga adalah foul Nah itu kita coba maintain situasi itu Kita perhatikan betul-betul situasi itu Sehingga di pertandingan itu jangan sampai memberikan dampak yang besar sekali Dan yang terakhir nih kan setapak Jakarta beda nih timnya saat PJ Dua kali bertemu kayak masih pakai Nate Barfield Dan lalu di pertemuan-pertemuan ketiga baru ada Cody White dan Vincent Posassi Kira-kira apa sih bedanya tim setapak yang pertama dan yang sekarang? Perbedaan mereka lebih satu dari segi Kalau dari segi big man hampir sama Sama-sama bisa main post main apa ya Tapi kalau saya lihat sekarang untuk berdiri dia lebih mau passing bolanya Ya itu yang membuat pergerakannya lebih banyak lagi Yang kedua dari segi vincennya Jadi saya bilang tadi kita kan kecolongan di offensive rebound Nah dia membantu sekali tim setapak dalam offensive reboundnya Nah itu faktor-faktor yang kita akan kita perhatikan disana Terima kasih banyak coach interviewnya Good luck di Jogja untuk semifinalnya Oke guys jangan lupa bagi yang di Jogja untuk datang nanti nonton hari Kamis Pertanyaan antara setapak Jakarta melawan berita Jaya Kalau gitu guys itu aja video hari ini Thank you guys for watching Jangan lupa untuk like dan comment Dan bagi menonton subscribe to subscribe And thank you guys for watching I'll see you guys next episode